Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi kita lanjutkan materi hari ini yaitu tentang persamaan diferensial bezel. Apakah sudah terlihat di monitor? Sudah ya? Sudah terlihat Pak. Oke. Jadi berikutnya adalah persamaan diferensial bezel. Ini nanti saya bahas dalam dua pertemuan. Pertemuan hari ini sama pertemuan Rabu. Jadi langsung saja bentuk persamaannya seperti ini. Ini adalah persamaan diferensial dari bezel. Nah, sebelumnya perlu saya kasih pendahuluan dulu ya. Persamaan bezel ini untuk apa? Mungkin gitu ya pertanyaannya. Kenapa kok kita harus mempelajari persamaan bezel? Nah, itu kaitannya dengan sistem koordinat. Berkaitan dengan sistem koordinat. Kita tahu sistem koordinat yang kita pelajarikan ada tiga. Itu sudah mencukupilah dengan tiga sistem koordinat. Yang pertama itu katesian. Yang kedua itu silinder. Terus yang ketiga itu adalah bola. Nah, kalau bezel ini, persamaan bezel ini terkait dengan koordinat silinder. Jadi kalau kita nanti mempelajari sistem-sistem fisika, sistem apa saja dalam fisika yang nanti berbentuk geometri silinder. Maka nanti kita biasanya akan bertemu dengan fungsi bezel. Nanti juga kita akan mempelajari juga, setelah bezel ini berikutnya, yaitu lesender. Lesender ini terkait dengan sistem koordinat bulat. Jadi kalau nanti kita menemui sistem fisika, sistem apa saja, sistem listrik, sistem mekanik, atau sistem apa saja. Atau sistem kalor yang berbentuk bola, nanti kaitannya dengan lesender. Tapi kalau yang sekarang ini, bezel ini, kaitannya dengan koordinat silinder. Nah, kalau katesian bagaimana? Kalau katesian, ya fungsinya sudah kalian pelajari, yaitu fungsi sinus-kosinus. Biasanya gitu ya. Fungsi sinus-kosinus itu biasanya digunakan di koordinat katesian. Kalau koordinat silinder, ya ini yang kita bahas. Jadi nanti ketika kita memecahkan sistem fisika, sistem apa saja dalam fisika, yang berbentuk geometrinya itu silinder, dan nanti biasanya kita lakukan ini, separasi variable. Separasi variable kan tujuannya untuk memisahkan variable. Nah, kan silinder, bola itu kan semuanya kan tiga dimensi. Jadi nanti itu ada tiga variable. Ada tiga variable, karena tiga dimensi. Kalau di variable koordinat katesian kan, X, Y, Z. X, Y, Z. Tapi kalau di koordinat silinder, ini sudah tahu ya, variable di koordinat silinder itu apa saja ya? Ini saya ingin tahu, apakah kalian sudah tahu, variable di dalam koordinat silinder itu apa saja? Apa saja variable dalam koordinat silinder itu apa saja? Rho, Z, B. Ya, Rho. Urutannya gimana? Urutannya. Jam Rho, ya. Pertama itu apa? Benar Rho. Rho itu menyatakan apa? Jam Rho itu menyatakan. Jari-jari silindernya lah. Gampangnya gitu ya. Jadi jarak dari pusat silinder atau gampangnya jari-jari silinder lah gitu ya. Apalagi? Yang urut, Jam Rho, sebelum jatuh apa? Yaitu yang terakhir. V. V, ya. V itu apa? V itu benar ya. V itu apa? V itu adalah sudut. Ya, benar. Sudut terhadap sumbu X. Sumbu X. Sumbu X-nya gitu kan ya. Ya, kayak koordinat itu loh. Kayak koordinat polar itu loh. Ya, koordinat polar itu kan dua dimensi. Koordinat kutub ya. Koordinat kutub kan dua dimensi. Lalu ditambahi sumbu Z jadi tiga dimensi. Nah, itu ya. Jadi nanti kita lakukan separasi variable ya. Nanti salah satu, dari tiga persamaan yang dihasilkan. Ya, itu adalah ini. Persamaan diferensial Bezel ini ya. Jadi tulis begini kan. Tapi nanti ini ya. Cuma nanti bentuknya gak X, Y ya. Jadi ini saya ulang ya. Ini bentuk-bentuk matematisnya ya. Bukan bentuk fisikanya. Nanti bentuk fisikanya gak seperti ini ya. Maksudnya itu bukan, maaf. Variable matematisnya ya. Variable matematisnya kan ini kan. X, Y, Y. Itu kan variable matematis. Bukan variable yang di fisika ya. Kalau yang di fisika kan variable-nya kan punya makna ya. Biasanya kan bisa berupa metan listrik, bisa berupa suhu ya. Bisa berupa kecepatan kan gitu ya. Jadi ini semuanya variable matematisnya ya. Tapi bentuknya memang seperti ini ya. Cuma masalah pemilihan hurufnya ya. Pemilihan simbolnya aja yang beda ya. Pakai X, pakai Y gitu ya. Nah, jadi di sini gampangnya tuh Y sebagai fungsi X lah gitu ya. Secara umum kan, secara matematis kan begitu ya. Jadi Y sebagai fungsi X ya. Atau dengan kata lain X sebagai variable bebas. Ya, Y sebagai variable fungsinya. Atau variable tak bebasnya. Nah, ini ya. Secara umum bentuknya gini ya. Lalu bentuk itu dirubah ke bentuk ini ya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk mendapatkan solusi ya. Jadi diubah ke bentuk yang gampang didapatkan solusinya. Jadi istilahnya itu apa? Dilakukan penggantian variable begitu ya. Ya, lalu penyelesaiannya di sini menggunakan solusi deret ya. Jadi secara umum kan kita bisa nyelesaikan pakai solusi deret ya. Jadi solusi deret itu salah satu solusi umum untuk metode analitis ya. Jadi menggunakan solusi deret, misalkan ini kan. Y sebagai fungsi X ya. Dari N tapi ditambah S ya. Jadi N ditambah S. Jadi ada pangkat S. Dari 0 sampai taingga kan. Cukup taingga gitu ya. Nah, dimisalkan ya. Y-nya begini lalu. Kita butuh apa? Kita butuh ini kan. Y aksen. Kita juga butuh ini kan. X, Y aksen, aksen. Jadi kita kalikan dulu dengan ini kan. Butuh menyelesaikan ini kan. Jadi ini X, Y aksennya lalu diturunkan gitu ya. Jadi intinya ini dimisalkan Y-nya lalu dicari apa saja yang diperlukan ya. Yang diperlukan pertama kan selain Y sendiri juga butuh ini kan. Butuh X di aksen ya. Terus butuh, habis itu diaksenkan, diturunkan lalu dikalikan X gitu ya. Pokoknya apa yang ada di persamaan 12-2 ini kita penuhi ya. Lalu kita masukkan ya. Lalu kemudian intinya sih nanti itu ya. Kan harus sama dengan apa? Sama dengan 0 kan itu ini loh. Jadi persamaan kan ya. Jadi suku pertama ya ditambah suku kedua ya. Kedua dan tiga ini. Pokoknya hasilnya 0 ya. Jadi nanti, artinya nanti koefisiennya kan harus 0 ya. Semua koefisien dari ini loh. Dari apa itu? Dari pangkat X itu ya. Mulai dari pangkat X berapa? Dari X pangkat S ya. Lalu X pangkat S plus 1. X pangkat S plus 2 sampai. Hingga itu semuanya harus 0. Karena persamaan-nya kan sama dengan 0. Nah nanti dicarinya menggunakan tabel ini ya. Ini tabel ini kan hanya untuk memudahkan saja ya. Nah nanti untuk suku yang pertama ya. Suku yang pertama itu berarti apa? X pangkat S ya. Itu harus memenuhi ini kan. Ini S kuadrat dikurangi P kuadrat sama dengan 0. Karena apa? Karena kan harus 0 itu ya. Koefisiennya tadi ya. Nah kalau begitu berarti artinya apa? S itu harus positif P atau negatif P. Jadi ada dua kemungkinan. Soalnya kan S sama dengan apa? Maaf. S kuadrat sama dengan P kuadrat. Begitu ya. Nah lalu kemudian. Mungkin kalian belum terbiasa dengan istilah ini ya. Apa itu? Hubungan rekursi. Hubungan rekursi itu begini. Jadi ini. Ya nanti-nanti saja saya jelaskan ya. Jadi ini untuk berikutnya ya. Ini untuk suku yang keberapa ini? Yaitu suku yang ke S plus 2. Tadi kan untuk yang suku pertama ya. Yaitu suku S plus 0. Nah sekarang untuk suku berikutnya. Yaitu. Eh sebelum. Sebelum. Saya lupa ini. Sebelum S plus 2 ada S plus 1 ini ya. Sebelum. Tadi kan S plus 0 ya. Jadi gini ya. Kalau S plus 0 hasilnya kan ini ya. Simpulannya kan ini. S harus sama dengan apa? A plus minus B. Nah untuk yang S plus 1 nanti kesimpulannya ini. A1 harus 0. Nah ini ya. A1 harus 0. Terus untuk yang suku berikutnya ya. Itu suku yang S plus 2 ya. Nanti mendapatkan kesimpulan ini. Bahwa A2 itu terkait dengan A0. Jadi ada hubungan antara A2 dan A0. Kalau A1 harus 0 gitu ya. Atau secara umum. Secara umum itu sebetulnya ada kaitan antara suku ke N dengan suku. Dengan, maaf bukan suku ya, maaf. Ada kaitan ya. Ada kaitan antara koefisien. Koefisien suku ke N dengan koefisien suku 2. Suku sebelumnya. Maksudnya untuk gini. Ada kaitan antara, tadi kan ya. Misalkan ini. Sebagai contoh ya. A2 terkait dengan A0 gitu ya. Nanti A4. A4 terkait dengan A2. Ada lagi nanti A6 terkait dengan A4. Pokoknya terkait dengan 2 suku sebelumnya. Jadi misalkan ini. Misalkan kalau A10 terkait dengan apa? Koefisien ya. Koefisien, maaf. Koefisien A10 terkait dengan A8. Pokoknya koefisien ya. Koefisien itu konstanta ya. Koefisien itu konstanta. Bukan konstanta. Ya sih konstanta juga sih. Pokoknya angka di depannya variable ya. Angka depannya variable itu. Jadi kita sebut dengan nama koefisien ya. Jadi pokoknya antara koefisien ke N dengan 2 suku sebelumnya. Maka ditulis ini kan. Ini kan. Antara A, N ini lho. Antara A, N dengan. Sebentar, kurus saya kelihatan-kelihatan nggak dimonitor kali? Lihat ini. Kursor saya dulu. Terlihat, Pak. Terlihat ya. Cuma ya, ya inilah, panah-panelnya. Ini ya. Jadi A, N ini terkait dengan ini ya. A, N plus 2. Sehingga nanti bisa ditulis gini bahwa A, N sama dengan ini kan. Pokoknya ini tinggal diputer-puter aja kan. Kalau gitu A, N kan sama dengan ini dibagi ini gitu ya. Ini yang disebut dengan nama hubungan rekursi. Rekursi itu maksudnya itu hubungan antar ini. Antar bagian suku dengan suku yang lainnya ya. Dalam hal ini koefisien ya. Jadi rekursi itu hubungan antar suku dengan suku-suku yang lainnya. Biasanya itu dengan dua suku ya. Dengan dua suku. Jadi maksudnya itu, maksudnya itu gini. Kalau saya tahu, katalah saya tahu, A 0 ya. A 0 saya tahu kan. Ya A 0 tahu. Maka saya bisa menghitung apa? Kalau A 0 tahu kan saya bisa menghitung A 2 ya. Pakai rumus ini kan. Jadi misalkan ini, ini sebagai A 0 ya. Kalau ini A 0 berarti kan ini A 2 gitu ya. Gitu kan. A 0 berarti kan N nya 2 ini ya. A 0. Kalau A 0 tahu, saya bisa menghitung A 2. Kalau A 2 tahu, saya bisa menghitung A 4. Kalau A 4 tahu, saya bisa menghitung A 6. Terusnya kan itu ya. Oke ya. Sekarang pertanyaan saya gini. Kalau kalian saya tanya, A 3 bagaimana? A 3 bagaimana? Tahu nggak kalian A 3 berapa? A 3. Kuncinya di sini lho. Ini apa ini? Kuncinya di sini lho. Apa ini? Kelihatan nggak di monitor kalian? Kuncinya di sini nih. Apa ini? A 1 nya 0 Pak. Ya, oke. Tidak jawab kan. Kalau gitu berarti A 3 berapa? 0 juga Pak. 0 juga kan. Masukkan rumus ini kan. Masukkan aja. Berarti kalau A 1 berarti kan N nya berapa? N nya kan 3 ya. Masukkan di sini kan. Ya. N 3 di sini. Kan 0 kan. 0 dibagi berapa pun kan 0 ya. Yang bawah kan nggak penting. Pokoknya yang selama yang atas 0 kan dibagi berapa pun kan 0 itu ya. Gitu kan. Sekarang pertanyaan saya, saya lanjut. A 5 berapa? 0 juga Pak. 0 juga kan. A 7? 0 juga. Nah juga. Pokoknya semua yang ganjel 0 ya. Ya. Maksudnya itu koeficien suku yang ganjel itu loh. Kenapa ya? Ya penyebabnya lagi karena A 1 0 kan itu ya. Kalau A 1 0 berarti sementara ada kaitan antara suku KN dengan suku 2 suku sebelumnya kan itu ya. Koficien. Koficien maaf saya mesti lupa nyebutkan koficien ya. Koficien gitu loh. Jadi yang ganjel nanti 0 semua kecuali yang genap gitu ya. Ini jawabannya nih. Karena ya. Karena A 1 itu 0 maka semua suku ya. Out itu berarti ganjel ya. Zero. Gitu. Berarti yang gak 0 apa? Yang suku genap ya. Koficien suku genap kan itu ya. Event. Event kan genap ya. Lalu ini dari rumus-rumus itu ya. Ini kan ini. Ini di buku ini mencoba menelusuri ya. Sehingga nanti diperoleh dari hubungan tadi ya. Hubungan ini. Hubungan relasi ini tadi ya. Nanti bisa diperoleh rumus untuk koficien suku genap. Kan diganti ini kan. A 2 N. 2 N itu kan genap ya. Ya. 2 N itu genap. Kalau ganjel gimana? Kalau 2 N kan genap. Kalau ganjel gimana? 2 N plus 1. Benar kari. 2 N plus 1 kan itu. Jadi. Jadi kan ini berarti genap ya. A 2 N berarti kan genap. Jadi untuk yang genap itu nanti. Ya nanti kalian bisa pakai. Inilah yang ini aja ini. Ya boleh lah. Pakai ini boleh. Pakai ini boleh. Sama aja kan. Ini kan cuma dipindah-pindah aja ya. Ini A 2 N min 2 ya. N plus P ya. Lalu kemudian. Ini menggunakan fungsi ini ya. Ini enggak disebutkan. Namanya fungsi apa ini? Namanya fungsi gamma ini ya. Ini namanya fungsi gamma ini. Dengan menggunakan fungsi gamma ya. Jadi gini loh. Maksudnya fungsi gamma itu. Gini ya. Nanti saya sebutkan ya. Fungsi gamma itu kayak fungsi faktorial begitu loh. Ya. Fungsi gamma itu seperti fungsi faktorial. Jadi gini. Kan kalian tahu ya. 3 faktorial berapa? Nampak. Ya dari mana? Karena 3 kali 2 kali 1 begitu. Ya benar sekali ya. Benar. Ya itu kayak gitulah. Jadi fungsi gamma itu kayak fungsi faktorial begitu ya. Jadi itu gampangnya gitulah. Meskipun nanti pada dasarnya ya tidak sederhana itu ya. Tapi saya coba sederhanakan dululah bahwa fungsi gamma itu kayak fungsi faktorial. Misalkan ini loh. Fungsi gamma P plus 2. Ini hubungan-hubungan relasinya ya. Kayak ini loh. Coba lihat ya. Fungsi gamma. Fungsi gamma P plus 3. Berarti kalian coba ini kan ya. P plus 2. P plus 1. Dan seterusnya ya. Tapi nanti pada dasarnya nanti itu sama artinya dengan fungsi faktorial kok. Ya gitu ya. Nah itu ya. Jadi nanti fungsi gamma ini digunakan untuk menyederhanakan ini loh. Menyederhanakan ini loh. Kan ini kan kalau ditulis kayak gini kan. Apa ya. Ditulis kayak gini kan. Kelihatan apa ya. Kelihatan panjang gitu ya. Kelihatan panjang. Kelihatan rame gitu ya. Nah itu coba untuk supaya terlihat lebih sederhana ya. Lebih-lebih enggak. Lebih terlihat simpel gitu ya. Terlihat sederhana. Terlihat. Enggak terlalu panjang penulisannya gitu ya. Maka. Itu semua nanti dinyatakan dengan fungsi gamma. Fungsi gamma itu sendiri. Ini berarti kalian belum membahas fungsi gamma ya. Belum ya. Fungsi khusus gitu ya. Enggak apa-apa lah. Belum ya. Enggak apa-apa. Pokoknya untuk sementara saya perkenalkan bahwa fungsi gamma itu kayak faktorial gitu ya. Meskipun nanti ya enggak persis banget gitu ya. Tapi sebagai pendahuluan gampangnya seperti itulah. Sebenarnya fungsi gamma ya lebih dari sekedar fungsi fatorial ya. Maksudnya itu tapi untuk perkenalan awal ya enggak apa-apa lah. Sebut aja seperti itu gitu ya. Jadi nanti kan bentuknya kayak gini loh. Panjang ini kan ya. Kalau dinyatakan dalam fungsi gamma kan jadi kayak gini nih. Akan jadi terlihat lebih apa itu. Terlihat lebih sederhana penulisannya ya. Penulisannya loh ya. Bukan fungsinya. Jadi penulisannya terlihat lebih gampang ditulis ya. Jadi ini. Jadi kalau tadi kan kalau A1 kan 0 ya. A2 itu ini ya. A2 sama dengan minus. Ini semuanya hasil dari penderitaan tadi ya. Jadi pertama hasil itu semudian diganti dengan fungsi gamma ya. Untuk penyederhanaan penulisan gitu ya. A2 nanti A0 ini. Fungsi gamma 1 plus P per 2 kuadrat berarti kan 4. Fungsi gamma 2 plus P. Itu untuk A2 ya. Untuk A4 kan gini. A4 kalau A4 tau kan bisa ngitung. Kalau A4 tau kan saya bisa ngitung A2. A2 kan saya bisa ngitung A0. Nanti hasil akhirnya gini ya. A0 fungsi gamma 1 plus P. 2 fatorial 2 pangkat 4 fungsi gamma 3 plus P. A6 juga gitu. Kalau A6 tau kan saya bisa ngitung A4. Kalau A4 tau kan saya bisa ngitung A2. Kalau A2 tau kan saya bisa ngitung A0. Nanti jadi gini. Ini kan panjang. Disanakan dengan fungsi gamma kayak gini. Coba dari sini terlihat enggak polanya ya. Coba kalian coba cermati ya. Kalau A2 nulisnya begini ya. Kalau A4 nulisnya begini ya. Kalau A6 nulisnya begini ya. Terlihat enggak menurut kalian? Terlihat polanya enggak? Antara A2, A4, A6 ya. Pokoknya yang genap ya. Yang ganjil hilang semua ya tadi ya. Bisa lihat faktorialnya mungkin. Faktorialnya ya. Di yang A2 faktorialnya 1. Di yang 4 faktorialnya 2. Terus di yang 6 faktorialnya 3. Habis itu tangkap di angka 2-nya. Dan juga itu ada juga P dan juga ada juga N plus P-nya semakin amat semakin meningkat dari 2 habis itu 3, habis itu 4 di A2, habis itu A4, habis itu A6. Terima kasih. Ya benar, benar. Gali tadi ya? Gali Raffi ya? Ya Pak. Gali ya panggilannya ya? Iya sih, Gale sih. Gale, Gale ya. Panggilannya Gali ya? Gali Raffi ya? Gali Raffi atau gimana? Gali, tapi panggilannya Gale. Karena akses Jawa gitu lah. Oh gitu. Gale gitu ya. I-nya ganti E gitu ya. Gale. Ya, loka Jawa gitu ya. Ya, jadi benar apa yang dikatakan Gale tadi ya. Jadi pangkatnya itu kan ya, pangkatnya kan kalau A2 kan 2 kuadrat gitu ya. Kalau A4 kan 2 pangkat 4 gitu ya. Kalau A6 kan 2 pangkat 6 ya. Itu dari pangkat. Selain dari pangkat apa lagi? Dari faktorialnya kan. Kalau A2 itu kan nggak ada ya. Tapi kalau A4 kan 2 faktorial. Kalau A6 kan 3 faktorial. Sebetulnya sih ada. Ya itu apa? Satu faktorial sebetulnya ya ini loh. Ada sebenarnya kan ada satu faktorial. Cuma satu faktorial kan satu, jadi nggak ditulis. Di sini apa? Dua faktorial ya. Di sini kan ada tiga faktorial gitu kan. Kalau dari segi faktorial. Terus kalau dari fungsi gamma-nya sendiri apa ini? Satu plus B, satu plus B, satu plus B ya. Yang bawah ya. Yang betul kan yang bawah. Kalau yang bawah kan fungsi gamma 2 plus B ya. Terus berikutnya lagi ya Pak. Fungsi gamma 3 plus B ya. Untuk A4 ya. Terus berikutnya adalah untuk A6 apa? Fungsi gamma 4 plus B gitu ya. Itu, itu pola-polanya ya. Seperti itu. Terus tadi di pembahasannya, tadi kan S itu kan ada dua kasus ya. Berarti loh. Bisa kasus plus B, eh pokok plus B. Plus B dan minus B ya. Ini kan. Ini untuk kasus yang pertama ya. Itu kalau S-nya sama dengan B ya. Tadi kan ada dua kasus ya. Bukan dua kasus, dua jawaban ya. S plus minus B gitu ya. Nah kalau S-nya sama dengan B, maka nanti kan berarti kan B-nya bisa saya ganti S ya. B bisa saya ganti S. Yang B di sini tadi ya. Ini kan, ini kan. Nol, ini semua tadi ya. Ini kita tadi ngikuti yang tadi ya. X pangkat B nanti. Ya ini lalu dimasukkan ke, persamaan ini tadi ya. Dimasukkan ke persamaan mana tadi. Dimasukkan ke, ya ini, diorekan ini loh. Ini diorekan ini ya. Ini diorekan. Kan nanti kan ada, A0 nggak ada ya. Oh A0 ada, maaf. A0 ada, A2, A4, dan seterusnya ya. X, nah ini. Ini S-nya tadi diganti apa nanti? S diganti P ya tadi ya. Kan ada dua jawabannya. S itu bisa P, bisa minus P ya. Ini untuk yang kasus pertama ini ya. Bentar, bentar. Untuk kasus yang pertama itu ini loh. Ini loh. Kalau S-nya sama dengan P ya. Ini kalau S-nya sama dengan P. diorekan ini ya. Jadi maksud saya itu suku yang ini adalah untuk yang A0. Suku yang ini untuk yang A2 gitu ya. Suku yang ini untuk A3 ya. Suku yang ini untuk A4 gitu ya. Dan seterusnya sampai berapapun ya. Jadi A0, A2, A4, A6 ya. Ini juga itu ya. Lalu ditarik ini ya apanya. Ada yang ditarik ini ya. Apa ditambah? Ditambah ya. Fungsi gamma 1, fungsi gamma 2. Ya ditambah ini. Fungsi gamma 4, terus hasilnya. Pokoknya ini lanjutannya lah. Ya ini untuk kasus yang pertama tadi. Lalu ditetapkan ini ya. Ditetapkan ini ya. A0 itu sama dengan ini. Satu per 2 pangkat P, fungsi gamma 1 plus P. Jadi itu pertimbangannya ini ya. Pertimbangannya di sini nih ya. Bahwa XP sama dengan 2 pangkat P ya. Supaya menjadi lebih sistematik. Jadi nanti A0. Dan ini kan sama dengan tadi. Tadi kan kalian tanya, fungsi gamma itu apa ya? Ini fungsi faktorial. Perhatikan ini ya. Perhatikan ini loh. Coba ya. Fungsi gamma 1 plus P itu sama dengan P faktorial. Gitu ya. Diperhatikan ini loh. Fungsi gamma 1 plus P sama dengan P faktorial. Atau gini loh. Supaya kalian ngerti ya. Kalau kalian saya tanya, fungsi gamma 4 itu berapa? Fungsi gamma 4 itu berapa? Coba perhatikan rumpusnya ini loh. Fungsi gamma 1 plus P ya ini loh. Ini faktorial. Gimana, gimana? Jangan berarti. Fungsi gamma 4 berapa? Tiga faktorial. Tiga faktorial. Berapa itu? Tiga kali dua plus satu enam. Jadi fungsi gamma 4 itu enam. Jawabannya gitu. Ada lagi, misalkan kalau kalian saya tanya. Fungsi gamma 1 berapa? Fungsi gamma 1 sama dengan fungsi gamma 0 sama dengan 1? Ya. Fungsi gamma 1 kan sama dengan 0 faktorial ya. Gitu kan? Bener kan? Fungsi gamma 1 sama dengan 0 faktorial. 0 faktorial lu berapa? Satu. Satu bener. Itu ya jawabannya ya. Pokoknya intinya gitu loh. Fungsi gamma 1 plus P itu sama dengan P faktorial. Itu yang rumusnya. Harus kalian ingat ya. Terus gampangnya gitulah. Meskipun nanti ya enggak. Enggak sederhana itu ya. Enggak sederhana itu. Nah itu. Jadi nanti kalau, jadi gitu. Jadi kalau saya membuat atau memilih ya. Lebih tepat yang memilih. Kalau saya memilih A0. Tadi kan kuncinya kan di A0 ya. Kalau A0 tahu kan nanti semuanya jadi tahu kan. A0 tahu nanti kan bisa tahu A2. Bisa tahu A4, A6, A6, dan seluruhnya kan. Maka nanti solusi ini ya. Solusi yang ini loh. Solusi yang tadi kita dapatkan pakai deret tadi ya. Itu nanti kita akan menjadi dengan nama itu fungsi bezel. Jadi fungsi solusi tadi itu akan menjadi fungsi bezel. Kalau kita pilih ini loh. Kalau kita memilih A0 nya sama dengan apa ini. Kan pada dasarnya kalian boleh memilih A0 sembarang kan. Cuma ini kan ada pertimbangan ya. Supaya lebih sistematis gitu ya. Dipilih ini. Maka nanti kalau saya memilih A0 nya sama dengan ini. Maka solusi tadi itu disebut dengan nama fungsi bezel. Tapi fungsi bezel yang jenis pertama ya. Jadi gini loh. Fungsi bezel itu ternyata enggak cuma satu ya. Tapi ada macam-macam ya. Jadi nanti ada fungsi bezel jenis pertama. Tentunya berarti ada yang jenis kedua ya. Kalau fungsi yang pertama itu ditulis ini JP. Jadi Y itu nanti menjadi JP. JP. JP fungsi X. Yaitu fungsi bezel jenis pertama. JP. Ya JP. Ini. Ini tadi kan. JP sama dengan ini. Pokoknya ini kita ini loh. A0 ini loh. A0 ini saya ganti dengan ini ya. Ini loh. Kan ada A0 nya di sini ya. Ini loh. Kan ada A0. A0 saya ganti ini. Maka nanti menjadi JP ini. Y nya ini loh. Y ini nanti menjadi JP. Nah ini kan. JP X. Nanti jadi gini nih. Ini adalah fungsi bezel jenis pertama. Kalau rumusnya ini loh. Ini kan ureanya ya. Rumusnya gini ya. JP X sama dengan sigma ya. sigma dari 0 sampai taingga ini kan. Min 1 pangkat N per fungsi gamma N plus 1. Fungsi gamma N plus 1 plus P. Terus apa? X per 2. 2N plus P. Nah ini. Ini adalah fungsi bezel jenis pertama. Nanti ada lagi fungsi bezel yang jenis kedua ya. yang jenis kedua ini ya. jenis kedua yaitu disebut dengan nama second solution of the bezel equation. Sebut juga dengan nama fungsi apa ini? Newman atau fungsi Weber ya. NP itu Newman, JP itu Weber ini. Ini disebut dengan nama fungsi bezel kedua. ya jadi gini penjelasannya ya. Bentar saya mau. Bentar ya. Bentar ya saya mau. Atau sebelum saya lanjut ke fungsi bezel yang lain ya. Ada pertanyaan barangkali? Ada yang masuk lagi? Sebelum saya lanjut. Kira-kira pembahasan saya membingungkan atau jelas ya. Semakin membingungkan atau tambah atau tidak ya. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan penjelasan saya. Mungkin ada yang kalian tidak jelas ya. Atau ada pertanyaan yang mungkin perlu ditanyakan. Silakan. Soalnya saya harus hati-hati bahas-bahas gini. Soalnya ini kan yang enggak pernah kalian pelajari di SMA ini. Hal-hal baru kayak ini. Kalau kalian fungsi sidus, konsidus kan sudah tahu ya di SMA. Yang kayak gini kan enggak. Gimana? Ada pertanyaan? Enggak ya? Jadi, ya Jamblari. Ada pertanyaan? Jamblari. Silakan Jamblari. Jamblari Sudi ya. Permisi, Pak, saya mau bertanya itu di persamaan 12.3, Pak, yang paling atas. 12.3 ya, Pak. 12.3 ya? Yang paling awal ya? Yang Y sama dengan sigma-an. Yang di bagian awal ya, Pak, yang paling awal ya? Di apa, Pak, yang di awal ya, Pak. Benar-benar, saya 14 ini ya. Sebentar-benar ya. Hal-hal ini berapa, Jamblari? Bisa melatih, hal-hal ini berapa, yang kamu tanyakan. Di bukunya ini di halaman 5.88, Pak. 5.88 ya, Jamblari. 5.88. 5.88. 5.88 ya. Yang gimana? Ini kan, Jamblari ya? Yang gimana, Jamblari? Yang ditanyakan. Ya, Pak, itu kan ada kan, Pak, yang Y sama dengan sigma-an. Oh, ini ya? Yang ini ya? Ya, Pak, yang itu, Pak. Ini ya, A, A, Y. Y sama dengan sigma-an. Ya, sigma-an, X, N plus S. Itu kenapa, itu yang saya tanyakan, itu kenapa pangkat X itu ditambah S, Pak. Kenapa enggak S? Ya, biasanya kan. Apa ini sepaket N, saya ditanyakan. Ya, saya nangkap-nangkap yang ditanyakan. Kan, kalau kalian dulu mempelajari deret ya, dengan bumelan ya, mungkin kalau salah ya. Itu kan, kan A, N, Y sama dengan sigma gitu ya. A, N, X, N kan itu aja ya? Ya, Pak, gitu, Pak. Tanpa S kan itu ya? Nah, itu ya. Ya, bener. Jadi itu. Jadi, kenapa kok harus ditambah S gitu kan? Pertanyaannya Jaflory ya, ya, saya tahu maksudnya itu ya. Jadi, ini adalah, S itu sebagai ini loh, apa itu istilahnya itu saya. Jadi, kalau kalian buka kembali di bab deret ya, itu kalau secara umum memang tanpa S, atau sebetulnya ada S gitu ya. Cuma di situ kasus tersebut ya, S-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Kan gitu ya? Tapi secara umum ya, secara umum ya, ketika kita menyelesaikan sebuah deret, itu bentuk umumnya ya begini nih. Ini yang berarti ya, bentuk umumnya. Cuma biasanya, ya, kebanyakan ya, kebanyakan itu S-nya itu diset sama dengan 0. Sehingga nanti sama dengan apa? A, N, X pangkat N. Tapi, kadang-kadang, kenapa kalau ditambahkan S? Nah, kadang-kadang karena kadang-kadang suku, suku-suku katala ya, suku-suku yang, misalkan, saya kasih contoh ya, misalkan S-nya itu 3 ya, gitu kan. Kalau S-nya 3 kan berarti mulainya dari berapa? Mulainya dari X pangkat 3 kan gitu ya. Mulai dari X pangkat 3, mulai dari X pangkat 4, X pangkat 5 gitu ya. Kan begitu ya? Kalau yang sering kalian kerjakan di waktu membahas deret itu kan selalu mulai dari X pangkat 0 kan gitu ya. Berarti X pangkat 0 berarti kan 1 kan gitu ya. Mulai dari tanpa X gitu ya. Jadi mulai dari kofisien murni ya, kofisien murni kan ya. Kofisien murni lalu misal, lalu apa? Lalu pangkat 1 ya. Jadi gini, kan A0 ya. A0 plus A1E kan gitu sih ya. A0 plus A1E plus A2, X kuadrat gitu ya. Plus A3, X pangkat 3 kan gitu ya. Gitu kan. Itu kan untuk kasus apa? S sama dengan 0 ya. Nah, secara umum bisa juga tidak harus mulai dari A0 ya. Maksud saya, maksud saya bukan A0 sih. Maksud saya bisa juga dimulai tidak harus dari X pangkat 0 gitu ya. Bisa juga X pangkat berapapun gitu loh. Ya, juga dimulai dari X pangkat berapun. Itu secara umum gitu ya. Jadi itu. Jadi untuk kasus ini memang dimulainya tidak dari X pangkat 0 ya. Tentu ada pertimbangan ya. Tentu ada pertimbangan gitu ya, murni ya. Pertimbangannya apa ya. Jadi tidak dimulai dari X pangkat 0 ya. Tapi dimulai dari X pangkat S. Jadi pertimbangannya apa? Nah, itu yang terus terang saya juga belum menemukan ya. Pertimbangan apa kok dimulai dari X pangkat S, kok enggak mulai dari X pangkat 0. Itu kan pertanyaan jam dari ya. Ya, cuma saya belum bisa menemukan ini. Menjadi pertimbangan. Kenapa kok dimulai dari tidak X pangkat 0, tapi X pangkat S. Tapi secara umum, ini memang bentuk umumnya begini jam dari ya. Bentuk umumnya begini. Jadi bentuk umum dari apa itu? Dari penyelesaian dengan direct itu ya. Itu adalah mulai dari A0, X pangkat 0 plus S. S-nya berapapun boleh. Boleh ya. Jadi tidak harus mulai dari X pangkat 0 begitu. Itu ya jawaban saya. Cuma saya tidak bisa menjelaskan ini loh kenapa. Ah, bukan kenapa sih. Pertimbangan ya. Pertimbangannya apa kok dimulai dari X pangkat S. Tapi yang perlu saya tekankan bahwa pada dasarnya bentuk umumnya itu begini. Tidak harus mulai dari X pangkat N yang sering kalian gunakan itu. Jangan lori ya. Mungkin ada pertanyaan berikutnya. Jadi untuk bezel, mulainya dari X pangkat S. S-nya kan tadi ya, P sama minus P tadi ya. Tadi kan ada dua pilihan itu ya. P sama minus P gitu ya. Yang minus P belum saya bahas ya. Ini kan yang baru saya bahas kan yang pilihan S sama dengan P gitu ya. Ini loh. S sama dengan P kan pilihan nanti di mana nanti. Ini. Mana sih. Ini ya. Ini kan untuk S sama dengan P ini. Sebentar, sebentar, sebentar. Nah ini kan. Saya belum bahas bagaimana kalau minus P. Nah ini kan. Ini kalau minus P ya nanti aja deh. Ini kan kalau minus P bagaimana ya. Mungkin ada pertanyaan lagi selain jamblori ya. Ada lagi enggak. Atau jamblori ya ada pertanyaan lagi. Atau yang lainnya juga barangkali. Sudah risai sudah cukup menjawabkan. Yang lainnya selain jamblori barangkali. Enggak ada ya. Oke. Kalau enggak ada, kita coba lihat kalau S-nya minus P ya. Berarti kan S-nya P ya. Kalau misalkan ini, S-nya sama dengan minus P. Ya sebetulnya gampang saja ya. Kalau S-nya sama dengan minus P kan tinggal kita ganti aja P menjadi minus P ya. Gitu aja kan. Sederhana aja kan. Jadi kalau untuk yang pilihan kedua ya. Yaitu apa? S sama dengan minus P. Ya gampang aja. Tinggal kita ganti aja P dengan minus P. Jadi gini loh maksud saya. Ini kan J-P ya. Ganti aja. Setiap ketemu P kalian ganti aja dengan minus P. Gitu aja kan ya. Gitu maksud saya ya. Misalkan ini kan. Apa yang perlu saya ganti. Ini. Ini harus perlu saya ganti kan ini ya. Ini loh. Jadi nanti apa? Fungsi gamma apa? N plus 1 minus P kan ini ya. Apalagi selain ini. Yang perlu saya ganti. Pangkat ini kan ya. Pangkatnya nanti kan bukan 2N plus P. Tapi apa? 2N minus P kan gitu aja ya. Aduh. Ini loh. Kalau S nya minus P nanti jadi gini loh ini. Ini kan ya. Jadi ini jadi minus P kan ya. Terus ini apa ini? 2N minus P. Oke gitu ya. Nah. Tapi itu ternyata. Ternyata ini loh sebenernya. Jadi ini. Jadi gini. Jadi kalau P itu bukan integer ya. Ini kalian ngerti istilah integer ya. Integer itu kayak bilangan-bilangan apa ya. Maksudnya itu integer itu gampangnya itu apa? Bilangan bulat positif gitu loh. Gampangnya gitu. Jadi. Jadi kalau minus berarti kan bukan integer ya. Karena bukan-bukan bilangan-bilangan bulat positif. Tapi bilangan bulat negatif. Jadi nanti maksud saya itu gini. Jadi sebetulnya kalau J minus P ya. J minus P itu sebetulnya ya. Ini loh. Nanti gini ya. Loh ya Pak. Coba kalian cermati di 13.2 ya. J minus P itu sebetulnya adalah minus 1 pangkat P J P. Sebetulnya gitu ya. Loh kok bisa begitu? Jadi kalau. Ini kan J minus P ya. Kan gini. Itu sebetulnya sama dengan minus 1 pangkat P J P. Jadi terkait juga dengan J P. Jadi gampangnya gini loh. Kalau mau bahasa matematikanya gini. Antara J P dan J minus P itu saling terkait. Setelahnya itu tidak independen gitu ya maksudnya. Tidak independen tapi saling terkait. Karena ini ya ini. Bahwa J minus P itu sama dengan minus 1 pangkat P J P X. Untuk membuktikannya ya ini loh. Membuktikannya itu. Ini dari fungsi gamma nanti ya. Dari fungsi gamma ini. Jadi hubungan ini ya. Untuk membuktikan hubungan ini ya. Kita bisa gunakan ini relasi untuk. Atau rumus ya. Rumus untuk fungsi gamma. Sebetulnya begitu ya. Nanti biasanya itu ditanyakan di soal sih biasanya ya. Tapi untuk di sini perlu saya katakan bahwa antara J minus P dengan J P itu tidak independen. Tapi punya relasi ini. Punya hubungan atau kaitan ya. Seperti ini ya. Bahwa J minus P sama dengan minus 1 J P X. Kan gitu ya. Sehingga saya tidak bisa mengatakan bahwa J minus P ini sebagai solusi kedua. Atau gini loh. Mungkin saya perlu jelaskan dulu ya kalian ya. Saya tadi juga lupa menjelaskan. Gini loh. Kalau kalian saya tanya ya. Solusi ya. Solusi untuk persamaan diferensial. Solusi untuk persamaan diferensial itu gini. Kalau persamaan diferensialnya order satu ya. Kalau persamaan diferensialnya order satu itu nanti ada dua jenis solusi. Maaf, sorry. Satu jenis solusi saja ya. Persamaan diferensial order satu itu solusinya satu jenis saja. Tapi kalau persamaan diferensial order dua, solusinya ada dua jenis. Contohnya ya. Misalkan persamaan getaran. Kan kalian tahu persamaan getaran ya. Masih ada persamaan getaran kalian. Di fisika satu ya. Gini, persamaan getaran gimana kan? Ini sih. F sama dengan M kali A ya. F sama dengan M kali A kan hukum Newton ya. F-nya kan bisa kalian ganti dengan KX ya. Pegas ya, gaya pegas. Tapi minus, dikasih minus. Kenapa? Jadi F-nya kalian ganti dengan minus KX. Kenapa kan? Kenapa kok minus? Karena gaya pemuli. Gaya pemuli. Terus A-nya kan bisa kalian ganti dengan turunan kedua dari posisi. Jadi nanti gini. F-nya kalian ganti minus KX. A-nya kalian ganti dengan apa? D kuadrat X per DT kuadrat kan. Pertanyaan saya, nanti solusinya apa itu? Persamaan getaran ya. Persamaan getaran apa itu? D kuadrat X per DT kuadrat ya. Ditambah K per MX sama dengan 0. Ya dari tadi ya. Itu nanti solusinya apa ya? Persamaan getaran itu. Asin. Ah bener. Ah bener. Kan asin bener ya. Asin apa? Tulangin. Ah sinus A. Setahu saya itu ini Pak. Solusinya itu kan yuk dengan asin omega T plus A. Omega T. Ah bener. A sinus omega T plus V kan itu ya. Selain itu apa lagi? Selain sinus. Ada dua kan? Satu. Sudah dijawab sama Pak Tuhan. Satu. A sinus omega T plus V gitu ya. Apalagi? Selain sinus. Ah bener. Cos. Jadi kan ada dua solusi kan ya. Yang satu fungsi sinus. Yang satu fungsi cosinus kan gitu ya. Nah itu. Ada dua solusi. Nah nanti juga gitu. Fungsi Bessel kan seperti itu juga. Kan dia fungsi turunan order 2. Coba lihat. Order 2 dia. Order 2 itu maksudnya itu sampai turunan kedua ya. Jadi kalau order 1 maksudnya cepat. Sampai turunan pertama saja. Coba lihat kan. Persamaan diferensial. Nah ini coba lihat. Ini kan. Y dobel aksen kan itu ya ini. X kuadrat Y dobel aksen. Berarti kan turunan kedua ini. Berarti dia ini adalah persamaan diferensial order 2. Nah kalau persamaan dibilang order 2. Solusinya ada dua macam. Itu loh. Solusi pertama kan sudah kejawab tadi ya. JP tadi ya. JP ini solusi pertama. Ya kalau persamaan getaran itu ya tadi. Sinus gitu loh. Sinus solusi pertama. Ini loh. Mana tadi. Ini solusi pertamanya kan ini ya. Ini ya tadi. JP ini solusi pertama ini. Ya kayak sinus lah gitu ya. Terus sekarang perangkatnya solusi keduanya apa? Apakah di J minus P? Apakah J minus P? Ternyata J minus P bisa saya ubah menjadi JP ya. Ya berarti terkait. Artinya bukan itu kalau gitu. Terus yang mana ya ini jawabannya nanti ya. NP sama JP. Maksudnya bukan NP sama JP. NP itu sebutnya JP juga ya. Jadi cuma beda ini aja dah. Beda penyebutan ya. Beda penyebutan sama beda penulisan. Ada yang bilang NP dengan sebutan fungsi Newman. Ada yang bilang JP dengan sebutan fungsi Weber. Ya terserah. Kita pilih mana. Tapi kalau saya lebih suka pakai NP ya. Kalian pakai JP pun boleh. Tapi kalau saya lebih suka memilih. Menyebutnya dengan nama fungsi NP. Atau fungsi Newman. Ini merupakan solusi keduanya ya. Kayak samaan getaran tadi loh. Solusi keduanya kan fungsi kosinus ya. Jadi gitu. Jadi maksud saya itu saya mau mengatakan gini loh. Ke kalian ya. Persamaan diferensial ini. Persamaan diferensial bezel ini ya. Persamaan diferensial bezel ini loh. Mana sih tadi. Ini loh. Persamaan diferensial bezel ini ya. Itu punya dua jenis. Dua jenis solusi. Sama kayak persamaan getaran ya. Persamaan getaran itu punya dua jenis solusi. Solusi pertama. yaitu fungsi JP. Nah ini ya. Ini solusi pertama ini. Pakai yang bawah aja deh. Lebih segeranya pakai sigma ya. Kalau ini kan terlalu panjang nih. Jadi JP sama dengan apa? Sigma. Nol sampai ta hingga. Min satu pangkat N. Per fungsi gamma N plus satu. Fungsi gamma ini kan. Ini solusi pertama ya. Saya sebut dengan nama fungsi JP. Solusi kedua adalah fungsi NP. Fungsi NP itu ya. Ini fungsi cos. PP, JP. Tapi jangan disebut ini sebagai relasi loh ya. Bukan ya. Ini bukan relasi loh ya. Nanti kalian salah mengartikan. Loh buktinya ini ada JP. Bukan itu maksud saya. Jadi di sini sebetulnya bukan relasi. Tapi lebih tepatnya itu kombinasi linear. The combination of linear kombinasi. Jadi kombinasi linear dari JP dan J minus P. Bukan relasi. Kalau tadi kan relasi ini. Beda ya. Kombinasi linear antara JP dan minus P. The combination ini. Kombinasi linear ya. Jadi NP, cos VP, JP. Ini adalah definisi. Definisi untuk fungsi Newman. Atau fungsi Weber. Terus kemudian, sama seperti gini. Atau gini aja deh. Sebelum, supaya kalian punya gambaran ya. Itu gini. Kalau kalian saya tanya ya. Persamaan getaran tadi solusinya. Apa tadi? Saya tanya di dulu. Supaya kalian punya pemahaman ya. Fungsi getaran tadi solusinya apa tadi? Jadi. Yang gelombang apa ya? Yang getaran, getaran. Enggak, tadi kan kalian sudah jawab. Kalian jawab ulang. Supaya kalian punya gambaran gitu loh. Saya minta kalian jawab ulang gitu loh. Sambil-sambil saya jelaskan itu. Solus dari persamaan getaran itu apa? Berarti loh. Tadi kan kalian sudah jawab. Sin, omega. Ada sinus, ada kosinus kan itu ya. Oke ya. Kan ada sinus, ada kosinus. Saya pilih yang mana? Sinus atau kosinus? Ya pada dasarnya kita boleh milih ya. Kita kata-kata, misalkan saya memilih yang sinus. Berarti kan sinus omega T plus V gitu ya. Ya gitu kan. Atau kosinus juga boleh. Katakanlah misalkan saya pilih sinus ya. A sinus omega T plus V. Pertanyaan saya gini. Sinus omega T plus V itu bisa nggak diurekan? Sinus omega T plus V. Sama seperti matematika. Berarti kan nanti gini kan. Sin alpha plus beta sama dengan apa? Sin alpha plus beta sama dengan apa? Sama seperti itu kan? Masih apal kalian rumus. Rumus apa? Sin alpha plus beta atau sin A plus B itu apa? Sin alpha plus beta. Sin alpha plus beta plus cos alpha sin beta. Ya kan gitu sih. Karena sin ada cosnya ya. Kalau saya sih ngapalkannya gini. Sin alpha plus beta berarti kan apa ya? Sin cos cosin gitu ya. Sin alpha plus beta berarti kan sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. Sin cos plus cosin gitu ya. Berarti kan ada sin ada cos gitu ya. Kalau diurekan itu ya. Maksudnya apa? Maksudnya saya mau mengatakan ke kalian. Bahwa solusi. Solusi lengkap ya. Solusi lengkap ya. Solusi lengkap atau solusi umum lah gitu ya. Solusi lengkap disitu juga solusi umum. Itu ya kombinasi dari sin dan cos. Saya mau mengatakan gitu. Jadi kan persamaan getaran kan ada fungsi sinus, ada fungsi cosinus. Itu solusi yang lengkap bagaimana? Nah ya kombinasi dari sin dan cos. Kalau misalkan saya milih sin saja. Ya kan pada akhirnya kan bisa diurekan. Soalnya kan ada sin omega t plus v kan itu ya. Ada v-nya itu loh. Sin omega t plus v kan kalau saya urekan kan muncul cosinus juga kan ya. Pakai numus tadi kan. Sin omega t plus v berarti kan sin omega t cos v plus cos omega t sin v kan. Kan muncul gitu ya. Atau dengan kata lain bahwa solusi umum ya pada dasarnya adalah kombinasi dari kedua solusinya untuk persamaan differential order 2 loh ya. Kalau order 3 ya nanti lain lagi ya. Ada tiga solusi. Tapi kita ngambah situ ya. Kita kan kalau fisika kan sampai order 2 ya. Jadi kalau gitu solusi umumnya lah. General solution of Bessel Equation. Ya ini kombinasi dari apa itu JP dan NP. Sama kayak persamaan getaran tadi ya. Yang ini fungsi sinnya, ini fungsi cos gitu. Ini disebut dengan nama apa ini. General ya. Jadi solusi umum. Ya mengandung keduanya ya. Mengandung kedua solusi. Dengan A dan B itu konstanta yang sembarang ya. Yang boleh dipilih. Nah, kemudian saya juga pengen menjelaskan tentang seperti apa sih bentuk. Bentuk dari fungsi. Kalau kalian bentuk fungsi sinus, cosinus kan udah tahu ya. Gimana bentuk fungsi sinus dan cosinus itu. Bentuknya gimana. Bentuk- Bentuk- Bentuk ada gambarnya ini ya. Nggak ada ya. Iya, nggak ada ya. Nggak ada gambarnya ya. Oh iya. Iya, nggak ada gambarnya. Itu dulu ya tentang yang perlu saya. Nanti kalau kebanyakan nanti tambah bingung ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan ini ya. Tapi ternyata di sini nggak digambar ya. Jadi gampangnya gini loh. Sebetulnya kalau mau dibuat gampang-gampang itu gini loh. Sebetulnya fungsi bezel itu ada kemiripan dengan yang saya singgung tadi. Yaitu apa tadi? Fungsi sinus, cosinus itu ya. Ada kemiripan. Cuma bedanya itu apa? Fungsi bezel itu kayak saya ibarikan getaran itu ya. Itu semakin lama ya. Semakin lama. Semakin besar S-nya itu apa? Semakin mengecil gitu ya. Kalau fungsi sinus, cosinus kan konstan ya. Ampli tuduhnya maksudnya sih ya. Jadi kalau itu saya berikan sebagai getaran gitu ya. Fungsi sinus, cosinus itu kan ampli tuduh atau puncak ya. Puncak dari fungsinya itu kan konstan ya. Maksudnya itu nilai maksimum. Dan minimumnya itu kan konstan. Tapi kalau fungsi bezel itu enggak gitu ya. Jadi semakin besar X-nya itu apa? Puncak fungsinya atau lembah fungsinya itu makin mengecil gitu loh. Gambarnya begitu ya. Cuma di sini enggak digambar ini ya. Sayangnya gitu ya. Tapi enggak apa-apa ya. Gambarnya seperti itulah. Jadi bentuknya kayak fungsi sinus, cosinus ya. Cuma ampli tuduhnya itu makin lama makin mengecil. Itu gambaran-gambaran. Dan inilah gambaran sederhana dari fungsi bezel. Nah terus kemudian. Saya kira ini juga perlu juga saya uraikan. Ini loh. Jadi ini. Ini juga perlu saya jelaskan juga ya. Tentang ini loh. Hubungan rekursi ya. Hubungan rekursi itu maksudnya itu hubungan antar ini. Antar P ya. Antar P. Jadi kalau P yang satu tahu, P yang lain bisa dicari gitu ya. Nilai P-nya itu loh ya. Jadi untuk fungsi bezel ini ada lima hubungan rekursi. Yang pertama, ini terkait dengan turunan ya. Turunan. Yang kedua juga sama. Jadi sebetulnya antara satu dan dua itu polanya sama ya. Polanya sama ya. Jadi turunan terhadap fungsinya gitu ya. Bedanya hanya kalau yang pertama ini kan untuk P ya. Untuk P kan ini ya. Untuk P. Yang kedua untuk main P gitu loh. Tapi pada saatnya sama antara satu dan dua. Cuma beda. Beda ini. Beda untuk P dan minus P. Begitu pula untuk yang tiga dan empat itu juga ada kesamaan ya. Ada kesamaan kan ini ya. Ya ada kesamaan. Bedanya itu apa? Bedanya itu untuk yang tiga itu hasil penjumlahan. Ya kalau yang empat hasil pengurangan ya. Kalau dijumlahkan antara Jp minus satu sama hasilnya adalah fungsi Jp ya. Tapi kalau dikurangkan bukan Jp tapi turunannya ya. Jadi Jp aksen. Kemudian yang 15.5 ini kan. Antara P dan P plus satu gitu ya. Jadi sebetulnya kalau ini mengaitkan antara ini. Antara P, P minus satu dan P plus satu gitu ya. Jadi maksudnya itu gini loh. Kalau saya tahu P kan saya bisa nyari P minus satu. Atau sebaliknya. Kalau saya tahu P saya bisa juga nyari P plus satu. Jadi di sini kalau dikerangkum menjadi ini ya. Jadi lima persamaan. Atau bisa juga enam ini ya. Kemudian ini bisa dipecah ini. Yang persamaan 15.5 ini. Bisa dipecah kok. Cuma ini kan dijadikan satu ya. Yang satu itu kan untuk yang ruas ini kan. Minus P sama Jp minus satu. Yang ini kan untuk plus P sama Jp plus satu gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa. Gini aja sudah cukup ya. Pertanyaan saya apakah ini perlu dihafal? Enggak perlu ya. Enggak perlu dihafal ya. Biasanya itu di soal-soal disuruh buktikan ini. Buktikan ini apa itu hubungan ini loh. Hubungan rekursi ini gitu ya. Biasanya soal-soal itu begitu. Buktikannya gimana? Ya dari ini. Dari definisi sigma dari fungsi Bessel ini. Mana? Ini loh. Dari sini cara membuktikannya itu ya. Jadi ngotak-ngatik dari sini nih. Sigma Jp plus satu ya. Jadi untuk hari ini saya bahas poin pertama tentang persamaan Bessel. Poin kedua tentang solusi pertama untuk persamaan Bessel. Terus berikutnya adalah solusi kedua untuk persamaan Bessel ya. Terus yang keempat tadi itu ini. Hubungan rekursi tadi. Lima hubungan rekursi itu ya. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Jadi gini loh. Memang kalau kita belajar matematika itu ya. Belajar matematika itu memang enggak cukup hanya... Hanya membaca ya. Mbak cukup hanya membaca. Justru yang penting itu bukan membacanya atau mengikuti perkulian ya. Ya bukannya ikut kuliah enggak penting. Tapi ada yang lebih penting lagi. Apa ya? Kalau kita belajar matematika itu ya. Pengalaman saya belajar matematika itu ya. Apa? Yang paling penting dari belajar matematika itu. Kalau kalian belajar sejarah, belajar... Belajar... Ilmu-ilmu sosial itu ya. Membaca itu sudah cukup ya. Membaca, mengikuti perkulian itu sudah cukup. Ya belajar sejarah, belajar hukum misalkan ya. Atau belajar sosiologi ya. Dengan membaca itu sudah cukup. Jadi kalau matematika, apa yang penting? Ada yang tahu? Apa ya? Ketik rumus, Pak. Nah itu bener. Ketik rumusnya itu. Lebih tepatnya itu latihannya. Pengalaman saya gitu. Kalau hanya membaca, ya ngerti. Waktu membaca ngerti. Saya begitu dihadapkan soal, sudah kacau. Makanya, saya katakan, karena ini fisika matematika juga. Maka kalian harus berlatih itu. Dalam berlatih kan, kadang kalian kan ada masalah. Nggak bisa menemukan jawabannya atau buntu. Nanti seperti yang saya tulis itu ya. Pertama, coba diskusi dengan sesama peserta kuliah, sesama teman. Kalau misalkan, ini kalian sebenarnya, kalian punya nomor kontaknya asisten ya? Asistennya itu siapa? Mas Dio ya? Benar nggak? Halo? Iya, Pak. Ya, punya nomor kontaknya? Ada, Pak. Ada, ya bisa. Itu saja. Nanti kalau misalkan bisa tanya juga dengan Mas Dio. Yang terakhir nanti tanya dengan saya ya, kalau misalkan benar-benar buntu gitu ya. Nanti tanya dengan saya. Seperti yang saya tulis di chat WA itu ya. Itu, nanti-nanti saya, ini saja lah, kan sudah saya tulis ya pokoknya setiap apa itu, setiap materi perkulian nanti ada latihan itu ya. Nanti latihannya nanti saya berikan lewat WA Group saja ya. Nah, ini sebelum saya akhiri, ada pertanyaan barangkali, ada pertanyaan lagi? Jadi tadi ya, poinnya tadi ya. Ada pertanyaan barangkali? Dari saya cukup, Pak. Ya, memang karena belum nyoba ya. Nanti nggak ada pertanyaan ya. Setelah nyoba, baru tahu nanti. Atau gini lho, saya kasih gambaran ya. Saya dulu, ini lho, saya dulu sebetulnya punya banyak catat. punya hasil-hasil ya hasil-hasil ngerjakan ini. Cuma saya lupa naruhnya itu ya. Buku, berupa buku ya. Lupa catatan ya. Sebetulnya kalau di foto, terus saya share ke kalian kan. Bagus ya. Cuma saya lupa naruhnya ya. Sudah bertahun-tahun soalnya. Tahun-tahun. Tapi nggak apa-apalah. Nanti saya coba kerjakan ulang ya. Kalau kalian tanya, kalau kalian nggak tanya ya. Ya enggak ya. Pokoknya gini lah. Pokoknya jangan suka-suka-suka lah kalau tanya gitu ya. Oke, gitu ya. Kalian nggak ada pertanyaan soalnya kalian belum mencoba ini ya. Ceritanya kan gitu. Atau ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Masih ada jam berapa aja sekarang? Jam 8.24. Ada pertanyaan barangkali. Jadi sebetulnya kalau fungsi Bessel itu ada banyak ini. Ada banyak variannya ya. Ada banyak macam-macamnya. Ini kan. Cuman ini saya bahas di hari Rabu aja deh. Hari Rabu aja. Tadi saya sudah perkenalkan dua macam ya. Yang paling pokok lah. Dari fungsi Bessel ya. Yaitu fungsi jenis pertama, cuma jenis kedua ya. Ini nanti saya kaitkan lah yang sudah kalian kenal ya. Kalau kalian kenal yang kayak fungsi sinus-cosinus gitu ya. Nanti kaitannya apa gitu. Sangat terkait itu antara fungsi Bessel dengan fungsi sinus-cosinus itu. Oke. Nggak dapat pertanyaan ya? Benar ya? Oke. Mungkin kalian nanti setelah coba nanti dapat pertanyaan ya. Nanti-nanti saya share aja lewat. WA Group aja ya. Oke. Kalau kalian nggak ada pertanyaan, saya akhirnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama. Sama-sama.